Harga minyak goreng kemasan di kota Bandar Lampung sudah mulai mengalami penurunan. Hal ini pun terjadi di pasar modern dan pasar tradisional. Ilham karyawan Alphamart di Bandar Lampung mengakui harga minyak goreng sudah mengalami penurunan sejak dua hari terakhir. Sebelumnya harga minyak goreng kemasan paling tinggi berada di kisaran 55 ribu rupiah per dua liter. Saat ini telah turun menjadi 30 ribu rupiah per dua liter. Untuk stok minyak goreng kemasan telah melimpa sehingga masyarakat sudah tidak perlu khawatir tidak kebagian minyak goreng. Penurunan harga ini pun dibenarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Wilson Faisal. Sejak hari ini harga minyak goreng sudah mulai turun dan stoknya juga pun telah melimpa. Bahkan untuk minyak goreng cura mengalami penurunan dari 13 ribu 500 rupiah per liter, saat ini harganya sudah 11 ribu 500 rupiah per liter. Sebelumnya saya koordinasi lagi dengan blog, mungkin ada penurunan harga di minggu ini. Jadi kami sudah mempelajari lagi, sekitar 11 ribu 500 rupiah per 12 ribu lah. Ada penurunan harga lagi? Iya. Faktornya? Faktornya sendiri itu karena apa bang? Ada penurunan harga itu bang? Ya mungkin karena produksinya sudah banyak, dan panggungnya juga sudah mulai turunan. Jika dibandingkan beberapa bulan lalu, harga minyak goreng di Alfamar dan Indomaret kini jauh lebih murah. Selain itu, stok kembali lancar dan mulai tersedia. Roy Diskursus Network melaporkan.